Tropika Nasli, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Kita kesorotan lain sodara, ratusan jamaah solawat di Kediri, Jawa Timur diduga mengalami keracunan masal setelah mengonsumsi makanan ringan yang dibagikan panitia. Sementara itu dibelitar puluhan warga menjalani perawatan di klinik kesehatan diduga keracunan setelah makan ikan di acara syukuran di tempat mereka bekerja. Instalasi gawat darurat rumah sakit Kediri, Jawa Timur dipenuhi pasien. Mereka adalah jamaah solawat Subhanus Salimiyah yang diduga mengalami keracunan. Peristiwa ini terjadi setelah para jamaah mengonsumsi makanan ringan yang dibagikan panitia. Tak berselang lama, sejumlah peserta merasakan mual dan pusing. Mereka akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Total ada 155 peserta solawat yang mengalami keracunan. Dari jumlah itu, 10 diantaranya harus rawat inap, sedangkan sisanya sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Pihak panjiris solawat mengaku tidak menyediakan konsumsi untuk para peserta. Menurut polisi, konsumsi itu diberikan oleh donatur yang juga tinggal di lokasi kejadian. Muntah, kemudian pusing. Ini yang dirasakan oleh para korban. Dugaan awal dari penyempat? Dugaan awal ini berasal dari pembagian senek yang dibagikan oleh panitia. Dimungkinkan kejaluarsa. Kejadian serupa terjadi di Blitar, Jawa Timur. Puluhan warga harus menjadi perawatan di salah satu klinik kesehatan, dirawat setelah diduga keracunan ikan gurame bakar. Warga mendapatkan ikan gurame dari tempat mereka bekerja saat acara syukuran. Setelah mengkonsumsi ikan, 43 warga langsung merasakan diare dan muntah. Setelah mendapatkan penanganan medis, jumlah warga mulai membaik. Hanya saja sebagian dari banyak yang merasakan sedikit pusing dan lemas. Sementara itu, petugas dinas kesehatan telah mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan penelitian, sehingga dengan begitu nantinya dapat diketahui penyebab keracunan. Kedua anak saya ini, yang kembar ini, menggigil kejang, menggigil. Setelah itu badannya panas, terus pusing, mual. Terus setelah itu belum ada kejala diare dan muntah. Saya bawa ke bidan. Setelah minum itu, dari rumah itu ada reaksi langsung muntah, diare. Terus badannya lemas, seperti itu reaksinya terus. Kami di dinas kesehatan, kami mengambil sampel sisa makanan dan fesis dari penderita yang kemudian kita kirimkan ke BPLK Surabaya untuk diuji lab apakah ada kontaminasi pertanyaan atau tidak. Sejumlah warga yang saat ini masih dirawat mulai diperbolehkan untuk pulang, mengingat kondisinya telah membaik setelah menjalani perawatan tiga hari. Tim Liputan, Ompas TV